Dalam pembelajaran tatap muka normal hari ini, sejumlah penjual perlengkapan alat tulis di Pusat Grosir Pasar Pagi ASMK Jakarta Barat di serbu warga kemarin. Sementara di Pasar Minggu Jakarta Selatan, toko penjual seragam sekolah di serbu para orang tua. Sejumlah lapak dan toko penjual perlengkapan alat tulis sekolah di Pusat Grosir Pasar Pagi ASMK Jakarta di serbu pengunjung. Sejumlah orang tua murid mendatangi tempat penjualan peralatan tulis perlengkapan sekolah. Para orang tua ini akan mempersiapkan kebutuhan perlengkapan alat tulis untuk anaknya yang rencananya mengikuti pembelajaran tatap muka normal. Buku, pensil, abusan, pulpen, masker. Untuk harga sendiri ada kenaikan nggak? Kalau pensil sih nggak ya. Masker ya standard lah. Harganya. Sementara di Pasar Minggu Jakarta Selatan, ratusan ibu-ibu juga menyerbu toko tempat penjualan seragam sekolah. Sejumlah orang tua mengaku membeli perlengkapan dan seragam sekolah untuk persiapan pembelajaran sekolah tatap muka normal. Perlengkapan sekolah, bang? Perlengkapan sekolah memang anaknya kelas berapa, bu? Kelas satu. Yang akan dibeli apa aja sih, bu? Paju seragam, mamatas. Pemerintah Provinsi Jakarta akan memperlakukan pembelajaran tatap muka kepada seluruh siswa mulai Senin 3 Januari dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Helmi Sajang Bati, AI News melaporkan.